Pemirsa terminal tipe Aciakar, Kabupaten Semberdang, Jawa Barat mulai malam tadi, tepatnya jam 00.00 waktu Indonesia Barat kembali beroperasi. Pagi tadi penumpang tujuan luar kota pun mulai berdatangan. Pihak terminal menyiapkan alat dan menerapkan prokes ketat kepada seluruh calon penumpangnya, sesuai dengan aturan yang diinstruksikan pemerintah guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pasca libur lebaran, penumpang arus balik di terminal tipe Aciakar, Kabupaten Semberdang, Provinsi Jawa Barat mulai berdatangan. Untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka pihak terminal menerapkan prokes ketat kepada seluruh penumpang yang datang dan akan berangkat. Pihak terminal pun menyiapkan alat JINOS C19 bagi penumpang yang tidak memiliki surat keterangan bebas COVID-19. Koordinator Satpol Terminal tipe Aciakar, Sumedang, Dadang Suganda mengatakan penumpang di terminal tipe Aciakar saat ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan di hari libur lebaran kali ini, kenaikannya mencapai 5 hingga 7 persen. Alhamdulillah, sampai saat ini, pimpinan juga mengapresiasi khususnya terkait dengan pengguna jasa angkutan ini khusus untuk akap keluar Pulau Jawa. Contoh, Jawa Barat ke Sumatera penumpang itu diwajibkan mempunyai hasil rapid antigen atau UCR atau JINOS. Terkait dengan khusus akap yang ada di dalam Pulau Jawa, kami di sini hanya mengambil sampring atau random. Dari tiap-tiap unit bis yang diberangkatkan, kami mengambil sampring satu orang untuk di sampring, untuk di JINOS di terminal. Dadang Suganda mengatakan meski ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari sebelumnya, namun dibandingkan dengan tahun lalu tidak begitu signifikan seiring dengan adanya aturan larangan mudik lebaran yang diterapkan pemerintah. Karena itu, sebagian warga memilih untuk tidak mudik atau bepergian saat ini.